Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bersumpah kembali di EME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang Google Play Store ya di Android Schedule Jadi di depan saya itu ada tab Samsung Tab 3 ya teman-teman Jadi tidak bisa download aplikasi melalui Google Play Store Dan muncul keterangan server error ataupun kesalahan server ya Dan tab ini masih menggunakan Android 4.4.4 ataupun KitKat ya Jadi Android yang sudah lama teman-teman Oke lalu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini Ya kita bisa install Play Store di menggunakan aplikasi pihak ketiga ya Di sini saya masuk di dr4mobile.blogspot.com Kemudian kita pilih dr4mobile.blogspot.com Setelah kita berhasil masuk ke webnya kita scroll ke bawah Kita pilih di menu home kita pilih Play Store APPS Lalu kita scroll ke bawah lagi Kita cari di YouTube Android 4.0.3 dan 4.0.4 ya Lalu kita scroll lagi kita cari Play Store APPS Android 4.0.4 teman-teman Jadi ini menggunakan bahasa APPS juga kurang tahu Lalu kita scroll ke bawah lagi Kita cari Download Google Play Store Jadi kita klik download Kemudian download APK Dan kita tunggu sampai proses download selesai Jika teman-teman kesulitan untuk mendownload Aplikasi ini Saya akan coba sertangan di deskripsi ya Bisa cek saja teman-teman Oke kita tunggu dulu sampai proses download selesai Jadi tadi saya sudah cari-cari Tidak ada yang support Tidak ada yang cocok ya untuk Play Store-nya Oke setelah berhasil kita download Kita pilih kemudian kita pilih masuk ke pengaturan Di sini kita wajib nyalakan sumber tidak dikenal Lalu oke Setelah muncul pop up seperti ini Kita klik install teman-teman Dan kita tunggu sampai proses instalasi Google Play Store selesai Jika muncul pop up lagi Kita pilih saja terima Jadi untuk Android 4 Itu tidak bisa update secara otomatis Yang sudah saya tahu dari kemarin Dan sekarang logo Google Play Store-nya sudah berbeda Dan coba kita buka Jika masih muncul seperti ini kita pilih coba lagi Pastikan koneksi data internet itu lancar ya Dan di sini sudah berhasil masuk ke Play Store Dan kita bisa download aplikasi Ataupun update melalui Google Play Store teman-teman Oke mungkin sekian dari saya tentang cara mengatasi Play Store tidak support pada Android 4 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati